Perlengkapan Youtube yang saya pakai ini Harganya cuma kurang lebih 20 ribu saja teman-teman Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama saya di channel Millenial Fit Dan mudah saya tanpa terobat Jadi dalam kesempatan video kali ini teman-teman Ini adalah video spesial 35 ribu subscriber Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel kecil ini Dan Alhamdulillah channel kecil ini bisa mencapai Di titik 35 ribu subscriber Menurut saya ini merupakan angka yang sangat besar teman-teman Sebenarnya saya juga tidak menyangka Kalau channel kecil saya bisa mendapatkan subscriber Sebanyak 35 ribu subscriber Menurut sebagian orang 35 ribu subscriber ini bukanlah hal yang besar teman-teman Menurut sebagian orang Tapi menurut saya pribadi 35 ribu subscriber ini adalah Angka yang sangat luar biasa menurut saya teman-teman Karena saya tidak menyangka channel kecil ini Bisa mendapatkan subscriber sebanyak ini gitu teman-teman Bayangin aja kalau 35 ribu subscriber Dibentukin orang itu pasti ramai sekali teman-teman Jadi banyak sekali yang komentar kemarin Alat perlengkapan Youtubenya Pakai apa bang? Pakai apa kan? Kalian bisa lihat komentar yang gini Nah banyak sekali yang nanyain Suruh nge-review alat-alat apa aja yang saya pakai buat nge-Youtube sampai sekarang Oke teman-teman sebelum saya mereview alat Youtube yang saya pakai Saya ingin bercerita dulu Saya memulai Youtube Saya itu enggak ada HP teman-teman Saya sudah memulai Youtube teman-teman Saya sudah memulai Youtube sekitar 2 tahun lalu Saya sudah memulai Youtube Tapi saat itu saya enggak ada HP Saat itu saya enggak ada HP Saya hanya bermodalkan warnet Yap ini kita flashback dulu ya teman-teman Saya dulu hanya bermodalkan warnet Terus minjam HP teman-teman Jadi dulu kan setiap saya nge-gym dulu Saya sudah buat channel tentang olahraga juga Jadi saya minjam HP teman-teman saya buat ngerekamin saya Sesudah video itu direkamin Terus videonya itu dikirim lewat Messenger teman-teman Lewat Messenger Facebook Yap kalian sudah pasti tau kan Kalau video yang direkam di HP Terus di ekspor dikirim ke Messenger Itu pasti kualitasnya bakal turun drastis Itu pasti kualitasnya bakal turun drastis teman-teman Jadi yap mau enggak mau ya teman-teman Yang penting sebagaimana kita bisa upload video aja sih sebelumnya Yang penting saya bisa upload video aja sih pada saat itu kan Jadi si teman saya ini Saya minjam HPnya ya Lagi saya latihan Setelah saya direkam Terus videonya dikirim di Messenger Chat Facebook Setelah dikirim ke saya Barulah saya pergi ke warnet Buat mengekspor lalu di upload Lewat warnet teman-teman Jadi itu awal Awal nge YouTube Itu bukan di channel ini Teman-teman bisa lihat di channel ini Nah di channel inilah 2 tahun yang lalu 2-3 tahun yang lalu Saya sudah memulai perlahan di YouTube ini teman-teman Nah Seirinya waktu Barulah alhamdulillah saya bisa membeli HP pada saat itu ya Uang Dulu kan kelas 2 SMK ya 2 tahun yang lalu Eh 1 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu Kelas 2 SMK itu saya ada Buat anak SMK pasti tau itu ada magang Nah Pas gajian duit magang itu Saya tabung teman-teman Saya tabung Lalu saya belikan HP Yap HP yang saya pakai ini Realme 3 teman-teman Realme 3 RAM nya 3 Dan Internal nya 32 Yap Setelah saya beli Beli HP Realme 3 ini Saya sudah Sudah saya putuskan HP ini bakal saya manfaatkan Buat Buat nge-YouTube gitu teman-teman Buat nge-YouTube Buat sekedar memberikan video yang Mungkin bermanfaat bagi orang kan Jadi setelah saya sudah Membeli HP ini Sudah mulai aktif Nge-YouTube Tapi Baru belum ada beli perlengkapan di YouTube gitu kan Cuman Cuman teman-teman coba lihat Video paling bawah saya Yap Itu video pertama saya Di channel pertama saya juga teman-teman Di channel baru Jadi setiap Pas saya beli HP ini Langsung saya bikin channel baru Waktu itu nama channelnya Habil Fit Yap Nama channelnya Habil Fit Bukan Millenial Fit Nah Setelah saya Sudah Buat Video dari HP ini Saya pikir Audionya ini jelek teman-teman HP ini gak Gak terlalu support ya Kalau kita mau ngomong gitu Depan kamera itu Harus benar-benar Di tempat yang sepi Nah Barulah saya memutuskan Buat Membeli alat perlengkapan YouTube Sederhana Nah jadi Ini flashback aja ya teman-teman Dulu saya gak Kata siapa Kalau kita Kalau kita berusaha itu Pasti bisa teman-teman Dulu saya gak Ada HP Gak ada kamera Saya upload video dulu Cuman Minjam Minjam Uploadnya juga Lewat warnet teman-teman Dan itu pun Gak ada yang nonton juga Yang nonton Cuman sedikit Tapi tidak Mematangkan semangat saya Untuk tetap Untuk tetap aktif berkarya Teman-teman Nah Jadi Alat yang saya gunakan Untuk nge-YouTube ini Sebenarnya bukan Alat yang Alat yang mahal Teman-teman Jadi kalau kalian pikir Mau mulai YouTube Harus punya alat yang bagus Yang mahal Itu sebenarnya Tidak teman-teman Jadi Perlengkapan YouTube Yang saya pakai ini Harganya Cuman Kurang lebih Yang saya habiskan itu Cuman Rp20.000 Saja teman-teman Jadi Apakah alat itu Jadi jangan lupa Dulu kalian Komentar di bawah Jadi Alat yang saya pakai Yang pertama ya Yang pertama dari Segi audionya dulu Jadi yang saya pakai ini adalah Mi Clip On Nah Harga Mi Clip On ini teman-teman Bisa lihat Ini saya Waktu itu beli di Shopee Kalau gak salah Ini Ini harganya Rp15.000 Plus splitternya Kalian bisa lihat Splitternya disini Yap Jadi Mi Clip On ini Gak akan berfungsi Kalau gak ada yang namanya Splitter teman-teman Jadi splitter ini Fungsinya untuk Menggabungkan Ini ada dua fungsi Bisa untuk mic Dan juga untuk Endset Yap Jadi Ini harganya Cuman Rp15.000 Rp15.000 Alhamdulillah Kita bisa mendapatkan Hasil audio yang bagus Seperti ini teman-teman Yang kalian dengar ini Kan lumayan bagus juga Dengan hasil Rp15.000 Ini namanya Mi Clip On Ini saya beli Rp15.000 Nah Saya gak Saya gak pakai tripod teman-teman Jadi saya gak pakai tripod Dari dulu saya Buat video Nge Youtube itu Saya manfaatkan Yap Cerita dulu Jadi Kalau kita bikin video di gym Bikin video di gym Misalnya video latihan di gym Itu pasti Di tempat gym itu Pasti Di sekeliling kita Kanan kiri Depan belakang itu Pasti kaca kan Itu sudah pasti Kaca semua teman-teman Jadi Saya menggunakan Ini Apa namanya Gurita 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 aja namanya Jadi saya menggunakan Gurita ini Gurita ini Harganya cuma Rp5.000 Jadi ini gurita Terus Ini hp saya Ini hpnya Hpnya gak ada Karena hpnya lagi Dipakai buat nge-record Jadi Ini casing yang saya pakai Terus Ini ada guritanya Misalnya Saya mau bikin video Tentang latihan di gym Misalnya Latihan otot bahu Misalnya kan Terus Saya tempelkan aja Seperti ini Setelah saya tempel Seperti ini Barulah saya Bikin Sambil Peragakan gerakannya Jadi Saya gak ada tripod Jadi setiap saya Bikin video Di tempat gym Pasti banyak yang nyaranin Buat Beli tripod Katanya Buat beli tripod Biar gak ribet Segala macam kan Tapi Saya gak ada uang Saya gak ada uang Gimana mau beli tripod Jadi Saya hanya Memanfaat ini Gurita Buat Ditempelkan di kaca Tempat gym Nah seperti ini Barulah saya Bikin videonya Jadi gak Gak pake ribut Asalkan kita Menggunakan alat Apa adanya aja Apa adanya aja Jadi saya gak ada Paket ribut Kalian bisa lihat Video saya Yang kemarin Alhamdulillah Yang viewernya Banyak Video yang ini Ini tembus Sampai 1,6 juta Alhamdulillah Itu bekat Kalian juga Jadi Itu saya gak Pake ribut Banyak juga Yang komen Di video itu Pakai Alat Alat Youtube nya Alat apa Banyak Yang komen Buat suruh Di video itu Juga Suruh Review Alat Youtube nya Jadi saya Gak ada Pakai Apa Sama Saya hanya Pakai mic Dan saya Gak pake ribut Jadi HP nya Misalnya Ini HP Terus Ini bantal Cuma Saya letakkan Seperti ini Nah Cuma Saya letakkan Seperti ini Barulah Saya berbicara Jadi Saya gak Gak ada Pakai tripot Tapi Alhamdulillah Viewernya Juga Alhamdulillah Banyak Juga Jadi intinya Saya memulai Youtube Dari 0 subscriber Sampai Sampai 35 ribu Subscriber Itu Modalnya Cuma 20 ribu 20 ribu Saja Cuma Beli Beli Alat Untuk Audionya Supaya Bagus Saya beli Miclip On Terus Supaya HP nya Bisa Diletakkan Biar gak Goyang Saya pakai Ini Kalau kita Nyuruh Orang Rekam Kan Gak Enak Jadi Kalau Dibuat Video Di Tempat Fitness Atau Tempat Gym Tinggal Tempel Aja Alhamdulillah Sekarang Baru Baru Ini Baru Ini Saya Sudah Ada Pelan Buat Upgrade Perlengkapan Youtube Lagi Jadi video Ini Hanyalah Sekedar Motivasi Aja Jadi Karena Banyak Sekali Yang Nge DM Katanya Pengen Juga Buat Jadi Youtuber Jadi Saya Sedikit Sharing Sering 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 Tentang Dunia Youtube Ini Jadi Buat Kalian Yang Sudah Berusaha Jangan Pernah Untuk Menyerah Karena Apa Teman Karena Tidak Ada Usaha Yang Tidak Ada Hasilnya Pasti Seiring Waktu Tetap Akan Ada Hasilnya Yang Banting Nggak Usah Melu Aja Biarpun Nggak Ada Alat Teman Teman Masih Tetap Berkarya Misalnya Saya Dulu Main Warnet Terus Minjam HP Terus Di Upload Lagi Ke Warnet Nah Jadi Nggak Ada Kamera Nggak Masalah Yang Penting Apalagi Kebanyakan Dari Kalian Nonton Ini Pasti Sudah Punya HP Semua Teman Jadi Buat Kalian Yang Sudah Punya HP Terus Mau Mulai Dunia Youtube Kenapa Tidak Tinggal Kalian Rajin Aja Upload Video Berikan Hal-hal Yang Positif Yang Bermanfaat Bagi Banyak Orang Pasti Kalian Juga Akan Mendapatkan Hasilnya Nah Sebelumnya Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Mendukung Channel Kecil 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 Sampai 35 000 Subscriber Jadi Kalau Bukan Berkat Kalian Gak Mungkin Saya Bisa Mencapai Di titik Ini Teman Teman Jadi Semuanya Itu Berkat Kalian Semua Berkat Kalian Teman Teman Bukan Berkat Saya Tapi Berkat Kalian Yang Sudah Mendukung Dan Suport Channel Kecil Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Di video Spesial 35 000 Subscriber Ini Besok Saya Akan Upload Video Lagi Tentang Q&A Jadi Buat Teman Teman Yang Nonton Video Ini Sekarang Kalian Bebas Mau Nanyain Apa Q&A Kalian Bisa Nanyain Tentang Olahraga Tentang Youtube Terus Tentang Hal Pribadi Atau Tentang Apapun Jadi Bebas Besok Saya Bikin Videonya Dan Akan Saya Jawab Jadi Ini Adalah Q&A Spesial 35.000 Subscriber Teman Teman Bisa Komentar Di bawah Komentar Aja Di bawah Nanti Akan Saya Jawab Jadi Kalian Komentar Di bawah Besok Saya Upload Videonya Lagi Jadi Jangan Lupa Buat Kalian Comment Dan Jangan Lupa Juga Untuk Share Ke Social Media Kalian Biar Saya Lebih Semangat Lagi Upload Video Lain Ya Teman Sekali Lagi Saya Disini Tidak Menggurui Atau Apa Saya Hanya Sharing Karena Banyak Sekali Yang Nanyain Saya Komentar Di Youtube DM Db Suruh Review Alat Perlengkapan Youtube Yang Saya Pakai Itu Apa Jadi Kalian Sudah Tahu Alat Apa Yang Saya Pakai Buat Youtube Bukan Alat Alat Yang Bagus Dan Bukan Alat Yang Mewah Oke Teman Teman Mungkin Videonya Cukup Sampai Disini Aja Semoga Kalian Termotivasi Juga Yang Ingin Menjadi Youtuber Semoga Kalian Termotivasi Sebelum Video Ini Berakhir Saya Minta Untuk Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Biar Saya Apabila Baru Tidak Ketinggalan Notifikasi Dari Saya Oke Teman Terima Kasih Untuk 35.000 Subscriber Jangan Lupa Kommentar Besok Saya Upload Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Anak muda Sehat Tengah Panakoba